Jilang libur Idul Adha, tiket kereta api jarak jauh untuk kelas ekonomi di stasiun kota Blitar habis terjual, mulai kemarin hingga seminggu mendatang. Dan untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang pihak KA, berjanji akan menambah armada kereta api selama 5 hari. Habisnya tiket itu dikarenakan banyak warga yang memanfaatkan libur untuk berperbigian ke luar kota dengan menggunakan kereta api. Selain itu, tiket juga telah dibeli jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Tiket ekonomi yang habis terjual terjadi pada kereta Matar Maja, Rapidoho dan Kelut Ekspres. Untuk mengantisipasi melonjaknya calon penumpang yang akan berlibur memanfaatkan libur panjang Idul Adha, pihak kereta api akan menambah satu armada kereta api dengan 8 gerbong selama 5 hari, yakni mulai tanggal 11 hingga tanggal 15 Oktober untuk jurusan Malang, Jakarta. Dan Jakarta Matar Maja mulai tanggal 11, 10 hingga tanggal 17. Antisipasinya ini diluncurkan kereta tambahan, yaitu Matar Maja, Rapidoho dan Kelut Ekspres. Terima kasih telah menonton!